Semakin menegangkan Baru-baru ini Iran mengisyaratkan kemungkinan serangan terhadap Israel sembari memperingatkan penerbangan sipil untuk menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024 Posisi strategis Iran di Timur Tengah membuatnya menjadi pusat ketegangan geopolitik terutama dengan ancaman dari Israel dan Barat Terletak di persimpangan penting antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa Iran memiliki kontrol atas jalur maritim utama seperti Selat Hormuz Sejak April, Israel memang melakukan serangan dalam wilayah Iran yang direspon oleh Teheran dengan balasan serangan lebih lanjut yang melibatkan lebih dari 300 drone dan rudal Sejak revolusi Iran 1979, Iran menghadapi tekanan besar dari Barat termasuk embargo senjata yang ketat Namun, sanksi ini justru memacu Iran untuk mengembangkan industri senjata dalam negeri mengandalkan kemampuan ilmuwan lokal dan jaringan mitra yang tersembunyi Awalnya, Iran ini sangat bergantung pada sistem pertahanan udara impor Tetapi dengan waktu dan pengalaman, mereka berhasil menciptakan sistem yang lebih canggih dan mandiri Sistem pertahanan udara Iran kini mencakup berbagai teknologi seperti radar, rudal, artileri anti-pesawat, dan sistem kontrol yang dikembangkan secara lokal Dalam beberapa dekade, Iran berhasil memproduksi sistem pertahanan yang mampu mendeteksi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman dengan akurasi dan efisiensi yang tinggi Bahkan kini, Iran dikenal karena kemampuan drone-nya dan menjadi salah satu pemain kunci dalam teknologi drone di Timur Tengah Hal ini terbukti dalam serangan besar-besaran terhadap Israel pada 14 April 2024 menunjukkan kapasitas industri pertahanan udaranya yang telah berkembang pesat meskipun di bawah tekanan internasional yang terus-menerus Saat ini, Iran memiliki sistem komando dan kontrol Qatam Al-Anbiya yang merupakan pusat komando terpadu Angkatan Bersenjata Iran Berada di bawah komando langsung, staf umum Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran hingga 2016 Sistem ini kemudian dipisahkan menjadi entitas independen yang bertanggung jawab atas kontrol operasional Markas ini memainkan peran penting dalam strategi pertahanan Iran mengkoordinasikan berbagai cabang militer dalam situasi perang dan krisis Namun pada April 2024, Qatam Al-Anbiya dan komandannya Mayor General Golam Ali Rashid dikenai sanksi oleh Inggris dan Kanada terkait dengan serangan balasan terhadap Israel Salah satu sistem pertahanan udara Iran yang telah berkembang pesat khususnya dengan radar Over the Horizon yang disingkat OTH seperti radar SEPER dengan jangkauan hingga 3.000 km mampu mendeteksi pesawat siluman, drone, dan rudal balistik serta jelajah Keunggulan teknisnya termasuk cakupan luas, kemampuan deteksi multi-altitude dan integrasi dengan jaringan radar nasional yang membuat Iran mampu memonitor wilayah udara secara efektif Iran juga mengoperasikan radar Resonance S yang dibeli dari Rusia dengan kemampuan mendeteksi target jauh pelampaui cakrawala konvensional Jaringan radar integrasi nasional ini memastikan bahwa seluruh wilayah udara Iran terlindungi meskipun masih ada kelemahan dalam cakupan radar terutama dalam menghadapi serangan rudal jelajah yang terbang rendah Uji coba standar SEPER menunjukkan kemampuan deteksi yang mengesankan tetapi keterbatasan dalam mobilitas dan penanganan tetap menjadi tantangan Sistem ini lebih cocok untuk stasiun tetap sehingga rentan terhadap serangan preemptif Meski begitu, radar-radar ini telah berhasil menembak jatuh beberapa drone musuh lho Selain itu, sistem pertahanan udara S-300 Rusia menjadi salah satu komponen kunci dalam arsitektur pertahanan Iran Dikirim pada Desember 2016 setelah penundaan panjang akibat tekanan internasional Sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah udara Iran dari berbagai ancaman termasuk pesawat tempur dan rudal balistik S-300 memiliki jangkauan hingga 195 km untuk pesawat dan 50 km untuk rudal balistik menjadikannya sangat efektif dalam mendeteksi dan menghancurkan target sebelum mereka mencapai wilayah Iran Dalam uji coba dan parade militer sistem S-300 ini menunjukkan kemampuan respon yang cepat dan akurasi yang tinggi dengan kemampuan untuk menargetkan beberapa ancaman sekaligus Bahkan, S-300 ini juga digunakan dalam serangan Iran terhadap Israel pada April lalu Sistem ini terdiri dari kendaraan peluncur yang bergerak, radar, dan pusat komando yang semuanya dapat dipindahkan dengan cepat untuk menyesuaikan posisi pertahanan memberikan fleksibilitas dalam melindungi wilayah yang luas Namun, meskipun efektif S-300 bukanlah tanpa kelemahan Salah satu tantangan terbesar adalah celah dalam cakupan radar yang memungkinkan serangan rudal jelajah terbang rendah untuk menghindari deteksi Selain itu, kompleksitas sistem ini membutuhkan pemeliharaan dan pelatihan yang intensif yang dapat menjadi tantangan dalam kondisi operasional yang sulit Iran memiliki Bavar 373 yang dikenal sebagai S-300 versi Iran adalah sistem pertahanan udara buatan dalam negeri Iran yang diresmikan pada Agustus 2019 Sistem ini dikembangkan sebagai respon terhadap penundaan pengiriman S-300 Rusia dan memiliki kemampuan yang lebih canggih Bavar 373 menggunakan radar Face Array yang mampu mendeteksi target pada jarak hingga 450 km dan menghancurkannya pada jarak 200 km menjadikannya lebih unggul dari S-300 dalam hal jangkauan dan kecepatan respon Sistem ini dirancang untuk melawan berbagai ancaman udara termasuk pesawat tempur generasi ke-5 rudal jelajah dan balistik serta drone Misalnya, dalam uji coba Bavar 373 berhasil mendeteksi dan melacak pesawat tempur siluman seperti F-35 dari jarak jauh Keunggulan teknis lainnya termasuk mobilitas tinggi dengan komponen yang dapat dipindahkan secara tepat menggunakan kendaraan peluncur mobile dan peningkatan kemampuan radar yang dapat melacak hingga 200 target secara bersamaan Selain itu, Iran dilengkapi sistem pertahanan udara jarak menengah yang mencakup berbagai teknologi canggih seperti RAD dan Kordat-15 RAD dirancang untuk menghadapi jet tempur, rudal jelajah, bom pintar, helikopter, dan drone Dengan rudal TAR, RAD mampu melacak target hingga 105 km dan menghancurkannya pada ketinggian 27 km Sistem ini memiliki mobilitas tinggi dan kecepatan respon yang baik Namun, tantangan terbesar adalah menghadapi target yang lebih cepat dan rudal jelajah terbang rendah yang kadang-kadang dapat menghindari cakupan radar RAD Sedangkan Kordat-15 adalah sistem pertahanan udara yang lebih modern Mampu mendeteksi target hingga 150 km dan menghancurkan pesawat siluman dari jarak 45 km Keunggulan teknis lainnya, termasuk kemampuan untuk siap digunakan dalam waktu 5 menit dan kemampuan menargetkan hingga 6 sasaran secara bersamaan Kordat-15 telah membuktikan keefektifannya dengan menembak jatuh drone RQ-4 Global Hawk Amerika pada 2019 Namun, seperti halnya sistem lainnya Kordat-15 juga menghadapi tantangan dalam mengatasi serangan rudal jelajah yang lebih canggih dan cepat dan dapat memanfaatkan celah dalam cakupan radarnya Untuk sistem pertahanan udara jarak pendek Iran memiliki berbagai teknologi canggih termasuk MERSAT dan teknologi anti-drone terbaru MERSAT adalah sistem pertahanan udara jarak pendek hingga menengah yang diperkenalkan pada tahun 2010 Sistem ini menembakkan rudal Shahin versi rekayasa Bali dari rudal MIM-23 Hawk milik Amerika MERSAT menggunakan 4 radar utama Termasuk radar Parka-Vos dengan jangkauan 150 km dan radar Hadi dengan sistem elektro-optik Sistem ini mampu mengunci target pada jarak 80 km dan mendeteksi target dengan RCS 0,5 m persegi hingga 110 km Dalam uji coba, MERSAT ini telah menunjukkan kemampuan untuk menembak jatuh UAV dalam berbagai latihan Seperti latihan V-Layat-4 Varian terbarunya termasuk MERSAT-16 menunjukkan peningkatan jangkauan dan kemampuan serangan terhadap beberapa target secara bersamaan Iran juga menjadi perhatian utama terutama dalam menghadapi ancaman drone mini yang semakin berkembang Iran telah berhasil mengembangkan teknologi pendeteksi drone mini seperti yang dibuktikan dalam insiden pada April 2024 ketika Iran berhasil menggagalkan serangan tiga drone mini Israel Teknologi ini menggunakan radar dan sensor canggih untuk mendeteksi dan melacak drone kecil bahkan dalam situasi yang sangat sulit seperti serangan dari dalam wilayah Iran sendiri Selain itu, Iran juga telah mengembangkan senjata anti-drone elektromagnetik yang mampu melumpuhkan drone dengan mengganggu sistem elektroniknya Senjata ini efektif dalam menghadapi drone yang menggunakan teknologi stealth atau terbang rendah di bawah radar konvensional Iran terus mengembangkan teknologi ini untuk meningkatkan respon dan efektivitas sistem pertahanan udara mereka Bahkan gak tanggung-tanggung, baru-baru ini beredar kabar bahwa Iran diduga telah menginstal beberapa sistem peperangan elektronik jarak jauh buatan Rusia termasuk Marmanks-BN di berbagai lokasi di negara itu Langkah ini diambil untuk melawan cat tempur F-35 Israel di tengah meningkatnya ketegangan menyusul pembunuhan kepala Hamas Ismail Haniyeh di Teheran Iran mengancam akan membalas dendam sementara Israel memperingatkan tindakan balasan keras terhadap setiap agresi Dengan semua sistem pertahanan yang mereka miliki ini bisakah Iran mempertahankan diri dari serangan besar-besaran Israel? Atau akankah celah dalam cakupan radar dan keterbatasan dalam menghadapi rudal jelajah tetap menjadi tantangan yang berarti bagi mereka?